Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Teti Nur Swendah di Depok ya Teti Nur Swendah di Depok yang bertanya Dok saya punya wasir luar, kemudian saya periksa ke dokter Dokter menyarankan operasi dengan radiofrekuensi atau dengan ligasur Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Teti Nur Swendah di Depok Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya Silahkan tulis di link beritanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Dan yang mau diskusi atau konsultasi langsung bersama saya Ikuti insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran Satu dua hari sebelum hari Rabu ya Biasanya sudah saya upload ya Kembali kepada pertanyaan dari Teti Nur Swendah di Depok Yang mempunyai wasir luar ya Wasir luar itu apa? Wasir yang muncul di luar atau di bawah dari linia dentata atau linia pectinia Linia dentata atau linia pectinia itu adalah garis pembatas antara kulit dan selaput lendir anus Jadi ini kalau ada kulit di anus kita itu ada yang masuk kulitnya Kemudian di dalam itu ada batas antara selaput lendir dan yang merah seperti bibir itu Dengan kulit ya seperti ini ya Batas antara kulit dan selaput lendir Batasnya itu namanya linia dentata kalau di dalam anus Yang di bawah linia dentata ini kalau terjadi wasir namanya wasir luar Kalau yang di atas linia dentata itu wasir dalam ya Wasir luar terjadi biasanya karena diare atau karena BAB yang mengejan karena BAB keras Tiba-tiba normal benjolan yang nyeri ya Yang kemudian dalam lima hari akan kempes-kempes sendiri dan mengecil Kadang-kadang menyisakan tonjolan kulit yang disebut skin tag Ya kalau skin tagnya atau tonjolan kulitnya cukup besar dan mengganggu ya lebih baik di operasi Nah tetinus pendah datang ke dokter bedah dan disarankan untuk operasi Operasinya dengan radiofrekuensi atau dengan ligasur ya Dua-duanya sama dalam artian Mengangkat ya ligasur itu bipolar clamp Kalau radiofrekuensi itu ya pakai gelombang radio yang memberikan efek panas membakar begitu Dan kemudian lepas ya Kalau saya menyarankan pakai ligasur ya Memotong kemudian menutup lukanya atau sealing device ya ligasur itu Apakah dua-duanya bisa menyempit? Iya bisa menyempit Semua yang dilakukan yang namanya eksisimuredectomy atau operasi konvensional untuk wasir luar Alatnya macam-macam untuk memotong atau membuang Entah itu pakai radiofrekuensi, entah itu pakai ligasur, entah pakai laser, entah pakai elektropotry, elektropopulation, harmonic scalpel Sama saja itu memotong, ektomi, membuang ya, mengangkat Efeknya penyempitan tergantung Wasir luarnya ada berapa tempat? Kalau satu tempat aman-aman saja Tetapi kalau ada tiga tempat sekeliling anus kita Hati-hati Tetap harus diwaspadai penyempitan Mau motongnya pakai alat apa saja Kalau untuk basir luar Tetap ada resiko penyempitannya Kalau ada penyempitan ya lakukan busi nasi secara mandiri ya Supaya tidak menyempit begitu Tetapi kalau sudah sampai nyempitnya ekstrim Harus dilakukan yang namanya flap anoplasty ya Flap anoplasty supaya BAB-nya bisa cukup besar Jadi tetinus rendah di depok Apapun alat potongnya silahkan Tetapi tetap ada resiko penyempitan Kalau untuk basir luar Tip 2 Tetapi kalau hanya satu tempat saja Tidak usah khawatir Biasanya tidak akan terjadi penyempitnya Ketika sembuh Jelas ya tetinus rendah Semoga ini bisa menjawab ya Saran saya ya pakai ligasur Ya ligasur Karena radiofrekuensi dia ada di dalam Guideline yang terbaik yaitu Guideline-nya Eropa Tentang penanganan basir Tetapi kalau yang namanya ligasur Itu alat potong Sealing device Kategorinya adalah operasi konvensional Dan operasi konvensional itu Ada di dalam Guideline ya Dan alat potongnya ligasur itu pun Ada di dalam Guideline Kira-kira Itu saja yang saya bisa jelaskan Silahkan teman-teman yang mau bertanya Tulis di link Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload Di channel youtube Tanya Dr. Paran Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti Langsung diskusi atau konsultasi Bersama saya Ikuti insight Dr. Paran Setiap rambu jam 10 pagi ya Undangannya ada di instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelumnya Saya upload ya